Intro Selamat pagi, Shalom Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudara aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Baiklah hari ini, hari Senin, 4 November 2024, marilah kita memuji Tuhan beribadah sejenak. Kita awal dengan bernyanyi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang memberikan hari ini bagi kami. Hari ini kami akan datang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kerana roh-Mu yang memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Kolose, pasal yang ketiga, ayat 12. Demikian firman Tuhan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah-lembutan, dan kesabaran. Demikian firman Tuhan. Sudara-sudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus mengirim surat ke Jemaat Kolose yang menekankan bagaimana kasih Kristus telah memperbaharui kehidupan mereka. Yakni sekitar tahun 60 sampai tahun 62, sesudah, Mesih. Penekanan daripada surat Paulus ini adalah bagaimana kasih Kristus memperbaharui mereka dalam rangka membangun hubungan di dalam keluarga, masyarakat, dan jemaat. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara yang mau dikatakan oleh firman ini adalah bahwa sebagai umat pilihan Allah orang-orang yang telah dipilih orang-orang yang telah dikhususkan oleh karena kasih kemurahan Allah. Maka itu harus nyata di dalam kehidupan sebagai hidup di dalam keluarga, hidup di dalam masyarakat, terutama hidup di dalam berjemaat. identitas inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Identitas karakter di mana Kristus telah hadir dalam diri kita, maka harus dinyatakan di dalam kehidupan menghadapi banyak orang, di dalam menjalin hubungan yang lebih baik. sikap itu haruslah nampak di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Yakni kenakanlah kerendahan hati. Kenapa harus mengenakan kerendahan hati Bapak Ibu? Karena setiap manusia memiliki ego. Dan setiap orang mempertahankan egonya masing-masing. Apabila setiap orang mempertahankan ego masing-masing, tidak ada kesudahan dari sebuah konflik. Bahkan ego itu akan mempertajam atau memperuncing sebuah konflik dan akan terjadi kerenggangan hubungan di dalam keluarga, hubungan di dalam masyarakat, terutama hubungan jemaat, antarjemaat. Maka sebagai orang-orang pilihan yang telah dikuduskan oleh Allah, hendaklah menghidupi karakter kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu akan menjadi kunci awal di dalam membangun hubungan. Yang kedua, perlu kesabaran. Karena kesabaran atau kelemah lembutan itu adalah menjadi perekat Bapak Ibu Saudara. Memang setiap orang berbeda. Tetapi, karena kita telah memiliki kelemah lembutan dan kesabaran, kita akan dimampukan untuk memahami pribadi dari setiap orang. Ada kekuatan dalam diri kelemah lembutan atau kesabaran, yakni kemampuan untuk menerima sesuatu yang berbeda dari orang dimana kita berjumpa dengan mereka. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebagaimana belas kasihan Allah kepada kita, kemurahan Allah atas kita, hendaklah itu kita kenakan juga kepada menghadapi semua orang yang ada di sekitar kita. Terutama di dalam hubungan sebagai keluarga. Meskipun keluarga yang telah diikat oleh darah, tetapi seringkali terjadi perpecahan oleh karena tidak ada yang namanya belas kasihan, kemurahan, bahkan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Apalagi di tengah-tengah jemaat. Jemaat tentu datang dari berbagai asal-usul yang berbeda. Tetapi kita menjadi satu tubuh dalam Kristus di dalam gerejanya adalah sesuatu hal yang sulit apabila karakter Kristus tidak ada di dalam diri kita. Untuk itu saudara-saudara, kenakanlah karakter Kristus dalam diri kita masing-masing sebagai umat pilihan Allah agar kita dimampukan membangun komunitas yang sehat, membangun komunitas yang harmoni, membangun komunitas yang kompak selalu di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu yang telah menyapa kami. Biarlah kasih Kristus tinggal dalam diri kami melalui karakter yang Tuhan telah tunjukkan bagi kami sebagai umat pilihan Tuhan agar kami menjadi perekat, menjalin hubungan antara satu sama lain. Terima kasih Tuhan atas firmanmu di pagi hari ini. Berkatilah seluruh jemaatmu dalam lamamu Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas keikut sertaannya beribadah melalui Youtube HKBD dan Pasar. kami mengucapkan Shalom Horas. Yesus berfirman kepada pengikutnya contoh dan telah dan ku berikan kepadamu agar kau lakukan seperti yang aku lakukan berbahagia lah kamu yang melakukannya jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita berkat Tuhan bagi kehidupan